Intro Halo-halo para pecinta sepak bola Indonesia, berjumpa lagi dengan Kakak Spasini. Yuk kita simak pembahasan kali ini gengs. Nama striker tim Nas Indonesia U22 Marinus Wanewar. Saat ini tengah melambung usai mampu tampil gemilang di ajang piala AFF U22 2019. Marinus baru dipercaya untuk tampil striker ketika bersuah tim Nas Malaysia U22. Pada laga tersebut Marinus sukses mencetak satu gol. Puncaknya ketika Marinus mampu membawa tim Nas Indonesia U22 mengalahkan tim Nas Kamboja U22 dengan dua gol yang dikemas pemain 22 tahun ini. Sejak laga tersebut, nama Marinus kerap menjadi starter hingga partai final. Terlebih, dirinya membawa tim Nas Indonesia U22 juara. Pendatikan demikian penampilan apik Marinus bisa saja mendapat pantauan oleh sejumlah klub sepak bola Indonesia, salah satunya mungkin saja bisa diboyong oleh Persija. Kira-kira apa saja alasan Marinus Wanewar? Coba diboyong Persija Jakarta ya? Mari simak kemungkinan-kemungkinan yang ada, gengs. Check it out! Yang pertama, pengganti Simic. Marinus Wanewar bisa saja menjadi alasan pengganti Marco Simic yang sedang dilanda kasus tukang pelecehan kepada perempuan di Australia beberapa waktu lalu. Apalagi Simic harus menjalani serangkaian proses agar kasusnya ini benar-benar kelar. Sehingga Persija harus bergerak untuk mencari striker baru sementara waktu. Marinus dirasa cocok menggantikan peran Simic untuk saat ini. Lataran Marinus berposisi sebagai striker bertipe kuat dan cepat. Mengingat lini depan Persija saat ini dihuni pemain-pemain yang memiliki kecepatan mumpuni. Sehingga ketika melakukan serangan balik cepat, Marinus bisa diandalkan. Yang kedua, haus gol. Kemudian alasan kedua, Marinus Wanewar merupakan striker haus gol. Hal itu terbukti ketika Marinus dipinjam oleh Bayangkara FC pada Liga 1 musim 2018 lalu. Marinus membukukan 3 gol sepanjang kompetisi dengan menit bermain mencapai 833. Ketika bersama Persipura, Marinus sudah mencetak 7 gol. Selain itu pula, Marinus sukses mencetak 3 gol lainnya pada ajang internasional, Piala AFF U22 2019 bersama Timnas Indonesia U22. Memboyong Marinus untuk program jangka panjang diprediksi bisa menguntungkan Persija nantinya, sebab Marinus telah bermain di ajang internasional. Yang ketiga, stamina kuat. Pelatih Persija Ivan Kolev sempat mengeluhkan stamina para pemain ketika berlaga di babak kedua kualifikasi Liga Champion Asia melawan Newcastle Jets di Australia. Kami punya masalah dengan laga ini, karena stamina kami tidak dalam situasi oke. Fokus kami hanyalah berlatih untuk menjaga ketahanan stamina, tutur Kolev. Melihat hal tersebut, Marinus ternyata memiliki stamina yang oke. Data ini tersaji dalam Gym Football Manager 19, di mana Marinus memiliki stamina dengan angka 15. Selain itu, hal ini dibuktikan ketika Marinus mampu meladeni para pemain belakang Timnas Malaysia U22, Timnas Kamboja U22, Timnas Vietnam U22, hingga Timnas Thailand U22. Gimana nih DJ, kalian setuju nggak kalau Marinus Wanewar bergabung dengan Persija? Simak terus ya berita-berita terbaru dari Kakak Spasi. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe. See you, gengs! Sub indo by broth3rmax